Sep Sopi, yang P3 mesti seleksi lagi? Ya, jawabnya. Karena itu sebuah proses yang harus diikuti oleh Bapak Ibu Guru ya. Jika ini kalah dalam persaingan, tentu akan mengikuti mekanisme seleksi berikutnya. Mekanisme berikutnya, kita belum tahu akan seperti apa. Ini ada lagi. Sore Bu, dari Roshid Mohamad. Sore Bu, bagaimana nasib kami P1 Jateng yang belum dapat penempatan? Ya, jadi kami memikirkannya bukan hanya P1. Semua guru non-ASN yang masih ada di satuan-satuan pendidikan, menjadi tugas kami untuk menuntaskan dari ASN, itu adalah target pemerintah. Apalagi P1, yang memang statusnya sudah P1. Nah, di Jawa Tengah memang masih tersisa banyak sekali ya, karena memang formasi yang disiapkan oleh Jawa Tengah tidaklah banyak. sehingga kami sedang melakukan pembahasan secara detil lagi bagaimana supaya pemerintah daerah mengusulkan formasi yang maksimal. Hari ini, Kemenpan RP berdiskusi dengan KemenQ terkait dengan penyediaan anggaran gaji bagi guru-guru formasi yang akan diusulkan di tahun 2024 ini. Kalau total formasi seluruhnya sih cukup besar, yaitu Rp1.383.000, di antara Rp1.383.000 itu Rp419.000 lebihnya adalah formasi guru. Ini ada lagi pertanyaan, semoga memuaskan ya jawaban saya. Pertanyaan berikutnya ini ada. Oleh Ramadhani Rafika, Ibu Ramadhani Rafika. Prof, apakah mata pelajaran PKWU nantinya akan dilinearkan ke ijazah seperti tahun ini? Oh iya, apakah PKWU akan dilinearkan ya? Untuk PKWU sudah dilinearkan. Jadi jangan khawatir teman-teman yang kemarin P1-nya PKWU atau yang sekarang PKWU, untuk PKWU sudah dilinearkan dengan hilang. Sudah dilinearkan dengan ijazah S1 yang dimiliki. Jadi kalau Anda PKWU itu dari apa? IPA. Sudah dilinearkan dengan ijazahnya, IPA-nya, channel ATR. Jadi ini akan mengajar sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Lalu berikutnya, saya sudah 17 tahun mengajar di negeri. Kemarin saya belum lulus. Statusnya P, ini oleh siapa ini pertanyaannya? Oleh Gaisan 4161. Statusnya P, waktu P3K 2021 saya tidak dapat afirmasi karena usia kurang dari 2 bulan. Terus yang sekarang malah bersaing sama orang-orang baru. Tolong perhatiannya. Ya baik, tentu ada mekanisme yang sudah diatur berkait dengan, berarti ibu ini adalah P3 ya. P3 itu ada priorisasi. P1, P2, P3 baru P umum. Jadi sepanjang kebutuhannya masih ada, tentu P4 atau P umum tidak akan bisa mengisi jika ada masih ada P umum. Jadi ini adalah mekanisme yang diatur. maka ada istilah priorisasi. Ibu tidak usah khawatir. Jika performasinya tersedia, ibu tidak akan bersaing. Misalnya sama-sama lulus dengan pelamar umum yang anak muda tadi, tentu prioritasnya adalah di P3 dulu. Jadi ada urutan ya, P1, P2, P3, baru pelamar umum. Ini ada lagi pertanyaan.